Intro Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Gubernur Jawa Timur Khopifah Indar Parawansa memberangkatkan ke loter pertama 445 calon jemaah haji dari Bandara Juanda Sidoar Jawa Timur ke Tanah Suci Mekah pada Sabtu pagi 4 Juni 2022. Wakil Presiden juga berpesan kepada calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi COVID-19 serta mengantisipasi cuaca panas. Saya minta di sana betul-betul yang pertama ya, karena masih COVID-19 belum habis supaya menjaga kesehatannya. Ya, Gu. Menjaga kesehatan di sana. Yang kedua, sekarang ini musim panas. Nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu jangan keluyuran. Ya, karena panasnya agak tinggi. Ya, betul. Jadi supaya menjaga diri. Ini penting untuk kesehatan Bapak-Ibu. Dan yang ketiganya, supaya benar-benar menjalankan ibadah dengan baik. Di sana takarruf ilallah. Ya, Bu ya. Jangan banyak tawaf di pasar. Jangan tawaf di toko-toko. Di sana banyak, banyak pilihan. Banyak tawaran. Karena itu banyak-banyak di masjid. Takarruf ilallah. Supaya mendekatkan diri padahal. Supaya hajinya menjadi haji yang maburur. Adapun jemaah haji klotter pertama dari Solo, Jawa Tengah tiba di Bandara Amir Mohamad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Pukul 8.58 waktu setempat atau pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jemaah disambut Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Tercatat 356 calon jemaah haji klotter pertama yang berangkat dari Bandara Internasional Adi Sumarmo, Solo pada 4 Juni 2022, sekitar pukul 00.30. Jemaah klotter pertama Solo ini dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Adapun Gubernur Sumbar Mahyaldi melepas keberangkatan 389 calon jemaah haji klotter 1 Embarkasi Padang, Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Menangkabau pada 4 Juni 2022.